Salam sejahtera dan salam perpaduan. Anda kini sedang menonton di channel Liputan 360. Mahkamah Rayuan menetapkan 7 April untuk mendengar rayuan Muhammad Yusuf Rauter untuk membatalkan beberapa peringgan dalam pernyataan pembelaan dan tuntutan balas Perdana Menteri Anwar Ibrahim terhadap tuntutan salah laku seksual. Perbicaraan itu adalah berhubung tindakan sivil bekas pembantu penyelidik tersebut terhadap Anwar. Peguam Anwar Nafbrit Singh mengesahkan bahwa Mahkamah Rayuan telah menetapkan tarik pendengaran semasa pengurusan kes semalam. Perbicaraan rayuan ditetapkan pada 7 April 2023 melalui Zoom kata peguam itu kepada Malaysia kini hari ini. Rayuan Yusuf adalah terhadap keputusan Mahkamah Tinggi Kuala Lumpur pada 9 September tahun lalu yang menolak permohonan plentif untuk membatalkan peringgan tertentu dalam pernyataan pembelaan Ahli Parlimen Tambun Anwar terhadap tindakan sivil itu. Dalam kenyataan pembelaan Presiden PKR itu, Anwar menolak dakwaan salah laku seksual tersebut sebagai palsu dan rekaan. Yusuf memfailkan notis rayuan itu berikutan tidak berpuas hati dengan keputusan pesuruh jaya kehakiman Dr. John Lee Ken Howe alias Muhammad Johan Lee yang menolak permohonannya pada 9 September lepas. Permohonan itu adalah berhubung saman dikemukakan Yusuf pada 14 Julai 2021 mengenai dakwaan berlaku serangan seksual terhadapnya di kediaman ahli politik tersebut 4 tahun lepas. Anwar selaku defendant kemudian memfailkan saman balas terhadap saman dikemukakan Yusuf. Dalam pernyataan tuntutannya, Yusuf mendakwa serangan seksual itu berlaku pada 2 Oktober 2018 di kediaman Anwar di Segambut apabila dia diminta oleh setiausaha sulit Anwar yaitu Sukri Saad untuk menyerahkan sendiri teks ucapan sempena sambutan ulang tahun ke-150 Mahatma Gandhi anjuran pejabat pesuruh jaya tinggi India kepada defendant. Yusuf yang meletak jawatan pada 24 Jun 2019 berkata, satu laporan polis telah dibuat terhadap Anwar pada 7 Desember 2019. Jabatan Peguam Negara kemudian mengeluarkan kenyataan bahwa tiada bukti yang mencukupi untuk mendakwa Anwar. Plaintiff mendakwa akibat kejadian itu dia dituduh berkomplot untuk menjatuh dan merosakkan karyopolitik defendant selain memberi impak kepada kesihatan mentalnya karena mendapat kritikan daripada pemimpin yang menyokong Anwar serta orang awam. Terima kasih telah menonton!